Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21Revive. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini LK21Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Kesepakatan terjadi, Fispal akan pergi ke Kasmir. Di Kasmir, Pito yang telah menunggu kedatangan Fispal, ia mengatakan jika yang ditunggu tidak akan datang. Tidak ada yang mau dipindahkan ke Kasmir. Namun semua di luar dugaan, Fipal datang. Fipal telah datang karena ia tidak tahu bagaimana kondisi di Kasmir. Yang ia bayangkan adalah tempat yang indah dan bersenang-senang. Di tengah-tengah perjalanan ternyata sedang terjadi baku tembak antar tentara India dan pemberontak Kasmir. Mereka terkejut dan ketakutan. Lalu seorang polisi menghampiri mereka, lalu meminta mereka untuk pergi dari sana. Pagi hari, Fispal berjalan-jalan untuk melihat sekeliling dan ia ingin ke kamar kecil. Namun diurungkan karena melihat tempatnya tidak bersih. Ia kemudian membangun pota bas dan meminta diantar ke tempat buang air yang lebih nyaman seperti hotel. Namun yang dilakukan pota bas adalah membawa Fipal ke sungai. Mereka berjalan ke kota, Fipal merasa lapar dan menghentikan Pito ketika ia melihat banyak tentara di sana dan semua toko tutup. Pito mengatakan, kita ada di masa perang dan masih diperlakukan jam malam. Lalu bagaimana dengan makanan kita? Kita akan meminta makanan pada penduduk itu pun jika mereka berbaik hati. Fipal mendatangi rumah dan mengatakan jika ia ingin meminta makan dan hanya diberi sebuah apel. Begitu terus selalu diberi apel hingga rumah terakhir, ia juga tetap diberi apel. Namun Fipal menolak dan itu menimbulkan kemarahan dari ibu apel yang ia tolak. Fipal menelpon atasannya dan ia mengatakan ingin kembali ke Mumbai. Atasannya berpura-pura tidak mendengar suara Fipal karena sinyal yang jelek. Fipal dan Pito berada di sebuah danau. Mereka berada di atas sampan, Fipal melihat ada seorang wanita cantik yang menarik hatinya. Mereka adalah Aradhyah dan Catur. Fipal dan Pito mengejar mereka dan bermaksud berkenalan. Sesampanya di darat, Fipal berusaha berkenalan. Pito sudah melarangnya karena takut dengan hanya melihat pakaian mereka. Catur mengatakan jika mereka berasal dari Pakistan, mereka kemari karena ingin mencari adik Ara yang bernama Feroze. Berumur 8 tahun yang menghilang. Fipal terus mengikuti Ara bahkan ia memberitahukan kartu identitasnya yang ada nomor teleponnya agar mereka bisa menghubunginya. Agar tidak semakin digabut, Catur mengambil kartu identitas Fipal dan pergi meninggalkan Fipal sendirian. Namun dihalangi oleh Fipal. Ia mengajak Ara dan Catur untuk menginap di rumahnya. Ara dan Catur berdiskusi menurut Catur lebih baik mereka menerima tawaran dari Fipal. Di rumah Fipal, Fipal datang dengan membawakan makanan untuk Ara yaitu biryani daging sapi. Ara langsung merasa mual dan berlari keluar bagaimana bisa ia menemak, bagaimana ia bisa memakan daging sementara ia adalah seorang Brahmana, golongan agamawan Hindu. Catur beralasan jika Ara adalah vegetarian. Pagi harinya Fipal mencari Ara ke dalam rumah namun tidak menemukannya. Fipal melihat tulisan di kaca yang isinya mereka pergi karena sudah menemukan Ferozer. Fipal mengajak Fipal untuk pergi ke Pakistan menemui Ara dan juga keluarganya. Fipal terkejut mereka pergi ke stasiun untuk mencari Ara. Ketika melihat kereta sebelah yang akan pergi ke Hyderabad, ia melihat Ara yang henduk termenuh. Saat menghampiri Ara, ia bertanya kenapa Ara meninggalkannya dan mengajak Ara untuk pergi ke Pakistan. Bukan naik kereta ini, ini kereta ke Hyderabad. Teman sekantor Ara memperhatikan apa yang terjadi. Akhirnya Ara memutuskan untuk jujur. Ia mengatakan jika ia adalah seorang Brahmana. Pito dan Fipal terkejut mendengarnya. Ara kembali memperkenalkan dirinya sebagai Aradja yang berasal dari Koturt Pune. Lalu bagaimana dengan Ferozer dan Pakistan? Ara melihat kecatur dan catur menjelaskan jika itu hanya kebohongan belakang untuk menghindari agar tidak diikuti oleh Anda. Fipal duduk di depan Ara dan bertanya, Apakah Ara mencintainya? Aku percaya dengan adanya Tuhan dan takdir. Melihat kegigihanmu dalam membantu mencari Ferozer dan perlakuanmu selama kita bersama ini membuatku merasa tersentuh. Tanpa mengetahui siapa sebenarnya diriku. Kamu tetap mencintaiku dan aku berusaha menyembunyikan perasaan ini padamu. Aku tak akan melepaskanmu, kata Fipal. Di sini mereka baru mengetahui jika ayah mereka adalah dua orang yang saling bertolak belakang. Ayah Ara adalah seorang pemuka agama terkenal yaitu Sakram. Dan ayah Fipal adalah seorang profesor ateis yang terkenal yaitu Lenin. Apakah menurutmu kita bisa bersama? Tanya Ara. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Kita pasti bersama, kata Fipal. Di kantor siaran televisi, mereka mendatangkan dua tokoh masyarakat yang bertolak belakang yaitu Sakram dan Lenin. Yang akan membahas mengenai fenomena Gerhana Bulan menurut versi agama dan menurut versi ilmiah. Pembawa acara memulai dari Sakram, ia menanyakan sudut pandang agama Hindu mengenai Gerhana Bulan. Hal yang diungkapkan oleh Sakram tentu saja dibantah oleh Lenin yang lebih mengedepatkan logika dan ilmu pengetahuan. Di kantor tempat Fipal bekerja, Fipal menghadap atasannya dan meminta untuk dipindahkan kembali ke Mumbai. Fipal sudah menceritakan alasan mengapa ia ingin kembali pindah ke Mumbai. Karena ia sudah bertemu dengan gadis pujaan hatinya ketika berada di Kashmir. Di belakang rumah ibunya, Fipal sedang duduk menggunakan airpot mendengarkan ceramah Sakram. Fipal melepaskan airpot tersebut membuat kaget ibunya takut jika suaminya yang datang. Fipal menunjukkan foto Aran-nya kepada ibunya dan mengatakan jika Ara adalah putri Sakram. Dan mereka saling jatuh cinta. Ara adalah calon menantu ibu bantu kami bu, kata Fipal. Ibunya terposona dengan kecantikan Ara dan mengatakan akan berbuat sebaik mungkin untuk menjadikan Ara sebagai menantunya. Fipal menelpon Ara untuk berbicara dengan ibunya. Ara diminta memanggilnya dengan sebutan ibu mertua. Saat ini nenek Ara mendengar. Ara memanggil seseorang dengan sebutan ibu mertua. Saat ditanya dan Ara menjelaskan jika ia jatuh cinta pada seorang pria yang ditemui di Kashmir. Dan ia adalah anaknya Lenin. Neneknya Ara terkejut berteriak dan ketakutan. Fipal mengatakan jika mereka akan pergi ke Pune. Ibunya takut jika ke Pune ayahnya tahu dan akan membunuh mereka. Di sebuah kuil Sakram sedang memberikan ceramah. Dan disinilah mereka. Fipal dan ibunya menunggu di luar untuk bertemu dengan Sakram. Ibunya memberi salam dan mengatakan jika mereka berdua adalah orang yang religius. Namun berbeda dengan suaminya yang ateis. Apakah Anda tidak marah dengan orang ateis Sakram? Kenapa saya harus marah pada suamimu? Tanya Sakram. Fipal mengatakan jika ia adalah putra Lenin dan maukah Anda memberikan restu pernikahan antara saya dengan Arad ya? Kami saling mencintai. Awalnya Sakram masih belum menyadari namun kemudian ia terkejut. Bahkan kakak Ipar Ara juga terkejut. Tidak mengatakan apa-apa langsung pergi meninggalkan mereka. Di rumah Ara, ayahnya sangat marah mengatakan bagaimana bisa kamu jatuh cinta pada putra Lenin. Saya tidak tahu jika ia adalah putra Lenin. Ara berkata. Dia adalah orang berpendidikan yang bodoh. Ia membuat statement keagamaan dan membuat orang jadi jauh dengan Tuhan karena pemikiran-pemikirannya. Neneknya terus membujuk anaknya agar mau menerima Fipal dengan mengatakan kamu sudah bertemu dengan ibu dan anaknya kan? Mereka kelihatan orang yang baik dan cinta. Bisa datang kapan saja dan pada siapa saja. Lihatlah Ara mereka saling mencintai. Oke, mari kita bicara kata Sakram. Di meja makan di rumah Lenin, Fipal juga membicarakan Ara dengan ayahnya. Fipal mengatakan jika Ara adalah orang yang modern tidak seperti ayahnya. Setelah pertimbangan akhirnya Lenin setuju untuk bertemu namun tidak di rumah ini. Hari yang dinanti tiba, tempat yang tak terduga yang dipilih untuk bertemu adalah di kereta api. Dua keluarga duduk saling berhadapan. Dan Lenin mulai pembicaraan. Ia mengatakan jika putranya jatuh cinta dengan putrimu dan jangan halangi mereka itu intinya. Bisakah Anda memberikan alasan kenapa putriku cocok dengan keluarga Anda? Sakram berkata, keluarga kami tidak cerewet soal kasta, keyakinan, dan agama. Kami tidak melakukan ritual dan ketika memutuskan sesuatu, kami tidak bergantung pada sesuatu. Aku tidak bisa berkata apa-apa harus melihat horoskop terlebih dahulu untuk melihat kecocokan mereka. Saat ibunya akan mengeluarkan kertas dan dalam tas suaminya mengatakan kami tidak percaya dengan horoskop. Horoskop, kami tidak percaya yang seperti itu. Setelah melihat tanggal lahir Fipal, Sakram mengatakan jika horoskop mereka bertolak belakang. Mereka akan bertengkar terus jika mereka menikah ini akan membuat mereka sengsara dan kesedihan. Apakah ada obatnya? Guruji kata ibunya Fipal. Ayah dan anak harus melakukan persembahan. Hal ini ditentang oleh Lenin. Bertempatan dengan kereta yang berhenti mereka semua keluar dari kereta. Tak ada hasil yang diperoleh hari ini. Lihatlah kebodohan mereka sekalipun mereka menyetujuinya. Maka aku tidak akan menyetujuinya. Ayah aku tidak memerlukan persetujuan dari siapapun. Aku akan menikahinya besok kata Fipal. Apakah kau sudah mengambil keputusan Ara? Lihat ayah, ayah bicara sebagai Sakram ayahmu. Horoskop laki-laki itu sangat buruk dan minta ia untuk melakukan persembahan. Jika tidak hidupmu akan penuh dengan penderitaan. Terdengar bunyi lakson mobil ternyata Fipal datang ke rumah Ara. Ayahnya mengusirnya dari rumah dan menutup pintunya dengan keras di depan mukanya. Hal ini yang membuat Ara menangis karena ayahnya yang menutup pintu dengan keras. Kamu jangan melakukan itu padaku. Saat sampai di pintu mobil Ara berkata mari kita tunjukkan bahwa kita adalah pasangan yang ideal. Hari yang ditunggu pun tiba mereka menikah di catatan sipil tanpa ada prosesi keagamaan. Berita pernikahan mereka menjadi viral karena ini pernikahan dua anak yang memiliki ayah yang bertolak belakang. Arah dan Fipal sekarang sedang dijamu di rumah atasan tempat ia bekerja yang bernama Zoya. Disinilah mereka di sebuah apartemen yang sederhana. Hanya ada mereka berdua. Berbulan-bulan mereka menikah dan yang ditunggu akhirnya datang juga yaitu seorang bayi. Mereka sekarang berada di rumah sakit melakukan pemeriksaan. Namun yang hasil pemeriksaan tidaklah baik karena Ara mengalami keguguran. Tentu saja ini membuat mereka terkejut. Dalam keadaan yang shock, Fipal tetap tenang dan memberikan semangat kepada Ara. Ara harus segera melakukan kuret. Ara sedang belajar memasak dengan suaminya Zoya dan memperoleh pengalaman mengenai kehidupan darinya. Saat berada di rumah, Ara sudah selesai menghidangkan kari ikan untuk Fipal. Ketika pintu rumahnya diketuk, ternyata ayah, nenek, dan kakak iparnya yang datang. Ara terkejut mempersilahkan mereka masuk dan membuang kari ikan yang berada di atas meja. Di kantor Fipal terjadi kehebohan saat Lenin datang dengan membawa petasan dan ibunya membawa manisan untuk mengucapkan selamat. Karena sementara lagi Fipal akan menjadi seorang ayah. Ayah dan ibu Fipal ikut pulang bersamanya. Sesampainya di rumah Lenin berbicara pada Sakram jika Fipal dan Ara akan menjadi orang tua tanpa melakukan persembahan terlebih dahulu. Ayah mertua terus berbicara tanpa henti yang kemudian berhenti ketika Ara mengatakan jika dirinya tidak hamil karena ia mengalami keguguran. Mereka semua terkejut. Ibu dan nenek segera memeluk Ara dan Sakram mengatakan jika Ara tidak akan hamil sampai ia melakukan persembahan. Setelah mengatakan itu Sakram pergi meninggalkan mereka. Disinilah konflik mereka akan dimulai. Dimana Fipal kecewa dengan Ara karena Ara mengatakan yang sebenarnya tanpa membicarakan dulu dengan Fipal. Hingga pagi saat Ara sedang berjemur pakaian Fipal datang lalu memeluknya. Namun dilepas oleh Ara mendengar perkataan Fipal yang seolah-olah menyalahkannya. Dan Fipal tidak menyadari kesalahannya. Datanglah Zoya yang berusaha untuk menengahi namun yang terjadi malah memperuncing keadaan. Ara mengatakan jika ini adalah urusan mereka, jangan ikut campur. Mereka sama-sama dalam emosi yang tidak stabil. Akibatnya kehilangan bayinya. Fipal tidak memikirkan perasaan Ara saat ini. Seharusnya ia membicarakan ini baik-baik dengan Ara. Ara pulang bekerja dan melihat suaminya menungunya dengan membawa anjing kecilnya. Membawakan kopi juga sebagai usaha meminta maaf kepada Ara. Hingga datang sekelompok pria yang kemudian salah satu dari mereka ada yang mengenali Ara yang sering pergi ke apotik untuk membeli tespek. Salah seorang di antara mereka berdiri dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Dan membuat Fipal marah dan berkelahi dengannya. Pemuda itu berhasil Fipal kalahkan. Lalu ia mengatakan jangan pernah mengganggu wanita yang sudah menikah apalagi jika suaminya berada di dekatnya. Itu aku. Mereka tidak terima teman mereka kalah dan mereka menyerang Fipal beramai-ramai. Namun mereka semua kalah dan turun dari kereta. Setelah sampai di rumah Fipal memeluk Ara dan mereka berbincang sudah dua hari Ara mendiamkannya. Kita adalah pasangan serasi abad ini. Tak akan ada masalah lagi. Ara melihat dengan tidak percaya. Baiklah aku akan menunjukkan kepada dunia. Aku akan menjadi suami yang siap siaga selama 24 jam. Ara mengatakan kita akan memperbaiki semuanya. Fipal mengatakan akan melakukan apapun yang Ara katakan. Ditemani sahabatnya Fipal pergi ke klinik penglobatan kesuburan dengan memakai kacamata dan topi agar tidak dikenali. Di lain tempat, Ara catur menghadiri sebuah pesta bersama bosnya. Pesta ini ditunjukkan untuk keberhasilan proyek mereka. Fipal menghadiri juga pesta tersebut dan ingin mendekati Ara yang sedang berbincang dengan seorang namun dihalangi oleh temannya. Fipal melihat jika Ara dapat tersenyum dengan bebas tidak seperti saat di rumah ia tampak depresi. Saat makan siang di kantor dengan Zoya, ia mengajak Fipal dan Ara untuk ikut ke kampung halamannya. Karena putrinya akan berulang tahun dua hari lagi. Kalian membutuhkan suasana baru, disana pemandangannya sangat indah dan berangkatlah mereka menggunakan mobil. Sesampainya mereka disana, mereka pergi jalan-jalan dengan menggunakan perahu. Lagi-lagi mereka terlibat pertengkaran akibat komunikasi yang tidak baik. Akibatnya mereka tidak mengungkapkan apa yang menjadi keinginan mereka. Akibat mereka yang selalu egois dan tidak saling memahami satu sama lain. Mereka sampai ke tempat Zoya dan suaminya. Pesta diadakan dengan meriah. Suatu hal yang tidak mereka ketahui tentang Zoya. Dan suaminya ternyata mereka menyimpan luka akibat kehilangan anaknya. Namun mereka selalu berusaha untuk ceria. Zoya menceritakan apa yang terjadi. Kelahiran anaknya yang prematur. Bagian organ tubuh yang belum sempurna dan tulangnya yang rapuh. Suaminya selalu menguatkannya menjadi penopang dikala ia lelah dan akan menyerah. Keesokan harinya ketika Vipal terbangun dari tidur. Ia tidak menemukan Ara dan ia mencarinya keluar. Bertanya pada orang-orang yang menemukan Ara berada di pelabuhan kecil. Sedang menunggu kapal yang akan membawanya kembali ke Mumbai. Ara kamu mau pergi kemana? Pune jawab Ara. Saya tidak mendapatkan apa yang saya mau kata Ara. Kehidupan pernikahan tidak seperti yang Ara inginkan. Aku bahkan takut berbicara denganmu. Jika aku berbicara kamu akan merasa marah. Ara meninggalkan Vipal. Untuk memperbaiki keadaan Vipal pergi menemui Ara di rumah orang tuanya. Namun kedatangannya ditolak oleh kakak iparnya. Lenin mengatakan jika Vipal harus meninggalkan Ara. Vipal mengatakan jika ayah dan ibu sudah menikah lama. Ibu tetap percaya dengan Tuhan. Lalu kenapa ayah tidak meninggalkan ibu? Lenin dibuat kesulitan untuk menjawab. Ia mengatakan jika ia mencintai ibu kalian. Jika ayah bisa mencintai ibu selama 30 tahun. Tidak bisakah aku mendampingi istriku duduk selama 3 jam. Dalam upacara persembahannya. Acaranya akan diadakan di pune besok. Dimulai dari saya dan akan diakhiri oleh anda. Saat dikwil ia diminta oleh kakak iparnya untuk berganti pakaian. Dan saat ia melihat Ara. Namun Ara tidak mau berbicara dengannya. Ketika ibunya memanggil lalu bertanya sudah berbicara dengan Ara. Belum jawab Vipal. Ara sama sekali tidak mau bicara. Ibunya mengatakan akan berbicara dengan ayahnya Ara. Karena menunggu Lenin ia tak akan pernah datang. Karena baginya kuil ini hanyalah sebuah batu. Tanpa mereka sadari Lenin telah masuk ke dalam kuil. Ia datang demi anaknya. Beritahu ayah apa yang harus ayah lakukan nak. Mereka melakukan prosesi ritual hingga saat akan memasukkan persembahan ke dalam api. Turunlah hujan pada saat itu. Lenin dan Vipal yang tidak beranjak dari tengah-tengah tempat upacara. Sakaram mengatakan kepada menantunya untuk memanggil mereka berteduh. Lenin berlari mendekat ke arah Sakaram. Mereka berbicara. Lenin mengatakan tidak apa-apa. Dialah yang penting. Anaknya bahagia itu yang terpenting. Mengikuti seberapapun banyaknya ritual yang akan dijalankan. Sakaram mengatakan aku tidak melihat siapa yang menang dan kalah. Sejak kedatangan putramu ke rumahku. Dan kesedianya melaksanakan persembahan ini. Saya tidak merasa menang. Saya melihat kesungguhan dan cinta yang besar untuk putriku. Bahkan ketika kau membungkuk melakukan ritual ini. Saya tidak merasa menang. Justru saya merasa betapa besar rasa cintamu untuk putramu. Berdebat mengenai kepercayaan dan ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis. Dan akan menghilangkan sisi kemanusiaan. Bahkan Tuhan pun mendukung mereka dengan menurunkan hujan. Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Anda dapat membawa putri saya setelah hujan ini berhenti. Mereka sama-sama menangkupkan tangan. Mereka mengalah untuk kebahagiaan anak mereka. Ara dan Vipal saling berbicara. Vipal mengatakan akan melakukan apapun untuk Ara. Tetaplah bersama denganku. Saya akan memastikan tidak akan ada pertengkaran lagi. Kata Vipal. Pertengkaran akan selalu ada kata Ara. Namun jika kita tetap bisa bersatu maka kita akan dikatakan kuat. Mungkin ini terdengar menjengkelkan bagimu. Tapi bagiku ini adalah cinta. Kami adalah wanita. Ada hal-hal yang tidak bisa kami katakan pada ayah. Suami kami dan hanya bisa kami katakan pada Tuhan. Saya tidak butuh ritual ini Vipal. Yang saya butuhkan adalah kamu. Entah kita akan punya anak atau tidak. Menua bersama atau tidak. Kita akan tetap bersama. Mari kita buktikan pada dunia. Jika kita adalah pasangan yang abadi. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Re5. Semoga sahabat semua terhibur. Dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.